Hai 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 Syobat MotoGP Sekarang Jay Sanderspot akan membahas crash yang terjadi di balapan Portimo Portugal minggu kemarin ya dari Moto2 dan MotoGP siapa saja sih yang mengalami crash tapi sebelum mimin bahas siapa saja yang crash alakkah baiknya mimin cerita tentang sirkuitnya dulu ya sirkuit Portimo dibuka untuk umum pada tahun 2008 yang karakteristik sirkuit mirip sirkuit Austin Amerika Serikat sirkuit ini memiliki panjang 4.684 km sirkuit ini dirancang oleh Ricardo Pena seperti teman-teman lihat sirkuit ini mempunyai tanjakan dan turunan yang menukik bila dihitung seluruhnya mempunyai 15 tikungan jadi wajar ya para pembalap riskan dengan crash cukup ya bahas sirkuitnya kita langsung lihat siapa saja sih yang jadi korban sirkuit Portimo pada balapan ketiga MotoGP di Portugal yang pertama ada nama Jorge Martin dia crash pada sesi latihan ketiga padahal dia sangat tidak dijagokan setelah tampil apik di sirkuit Dohan Qatar doi mengalami crash yang cukup parah sehingga memaksa doi absen sampai balapan lemang berarti tiga seri ya guys yang kedua ada Sam Lowes mengalami high side crash di tikungan satu saat balapan baru dimulai luntung doi tidak mengalami cedera tapi sayang kesempatan untuk mendapatkan poin yang dihilang padahal doi mengalami balapan dari barisan depan terus kreis diikuti oleh Chandra dan Hai Ogura yang bersenggolan di tikungan lima pada lap kelima drama tidak sampai disitu di tikungan satu ada kreis tepano manis dan janri Montella kedua motor pembalap sampai terbakar setelah terpental ke area gravel tak ketinggalan pembalap yang memperkuat tim Mandalika Indonesia BO Ben Schneider yang tergelincir di tikungan lima lap ke-8 membuat harapan tim Mandalika untuk mendulang poin sirna selanjutnya di kelas utama ada Jack Miller menurut pengakuan Jack Miller melakukan kesalahan sendiri sayang saya sangat dekat dengan Alexis espargaro dan terlambat mengerem terlalu banyak menggunakan bandepan kata Miller dikutip dari otores.id di sisi lain ada legenda hidup motogipi yaitu palentino Rossi yang mengalami crash di tikungan yang sebelah setelah menyalip adi tirinya yaitu Luka Marini yang mengakibatkan performa kurang apik didaktor masih terus berlanjut drama motogipi di sirkuit Portimao Portugal berlanjut ada crash Alex Rin yang sedang mencoba mengejar Quartaro justru terjatuh di tikungan lima lap ke-19 tak berselang lama di giliran Juan Jarko yang mengalami crash saat memasuki lap ke-20 mungkin itu kumpulan crash motogipi Portimao Portugal mohon maaf bila Mimin kurang pas penyampaiannya sampai jumpa di sirkuit Jerez yang akan dihelat pada tanggal 2 Mei Spanyol semoga ulasan Mimin tentang crash ini bisa bermanfaat dan bila ada hal-hal yang terlewat harap tulis di kolom komentar ya Terima kasih sampai jumpa di video Fashionerspot selanjutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman